Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kota Jambi menganggarkan untuk lampu penerangan jalan umum sebesar 2 miliar rupiah di tahun 2023 ini. Yang lebih kurangnya akan menambah seribu lampu jalan baru yang akan diprioritaskan di wilayah pinggir Kota Jambi. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kota Jambi menganggarkan untuk lampu penerangan jalan umum sebesar 2 miliar di tahun 2023 ini. Diketahui setidaknya sudah ada lebih dari 22 ribu lampu jalan umum yang dipasang oleh Dinas Perkim Kota Jambi. Kabit penerangan lampu hias dan pemakaman Dinas Perkim Kota Jambi, Wildan, mengatakan, di tahun 2023 ini pihaknya akan menambah lebih kurang seribu lampu jalan baru. Selain itu, untuk pemasangan lampu jalan umum, ini akan diprioritaskan di wilayah pinggir Kota Jambi. Sementara itu untuk LPJU yang akan dipasang merupakan lampu LED yang lebih ramah lingkungan Dan untuk pemasangan jalan umum disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah Untuk pemerataan, Wildan mengatakan sudah menyiapkan tim khusus untuk melakukan mapping terkait dengan lampu jalan umum di kota Jambi Yang kita fokuskan nanti kan kalau di tengah kota mudah-mudahan tinggal menyisip-nyisip lampunya ya Kalau di yang kita terapkan itu menjadi daerah pinggiran, seperti di bagan berti Di bagan berti itu banyak itu, masih minim untuk penerangan lampu Di daerah, pokoknya daerah lingkar, di Talang Baku, di Eka Jaya itu kan daerah-daerah pemekaran yang perlu kita jemah Palmirah juga, itu banyak Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!